Cara menikmati bulu tape dengan sensasi rasa yang berbeda Ini versi ekonomisnya Yuk kita mulai bikin Hai semua balik lagi di channel Limur Islam Yemuksin Kali ini kita mau bikin bulu tape tiramisu Pertama aku mau bikin fillingnya dulu Disini aku pake cream cheese Kalo gak ada bisa digantiin dengan keju oles yang biasa dijual di minimarket gitu Terus kemudian disini aku tambahin juga kurang lebih 1 sendok makan kental manis Lalu aku juga tambahin 1 butir kuning telur Dan juga aku tambahin sekitar 1 sendok makan munjung gitu tepung terigu Disini aku mau aduk pake wish aja sampai dia tercampur rata Disini proses aduknya gak lama-lama Jadi sekedar dia sampai tercampur rata aja Sampai merata dan lembut gitu Lalu kemudian tinggal kita tuang aja ke plastik segitiga Atau piping bag Ini gunanya buat memudahkan aja sih Sebenernya saat nuang ke loyangnya nanti Tapi kalo mau gak pake plastik segitiga Mau disendokin aja juga sebenernya bisa-bisa aja Disini setelah dituang kita ikat Dan kemudian kita simpan aja dulu di kulkas Atau gak di kulkas juga gak apa-apa Di wadah lain kita mau beralih ke bikin bulu tape-nya nih Disini aku mau pake standing mixer Pertama 5 butir telur Aku mau metode all in Jadi semua bahan langsung aku aduk rata aja Disini ada gula pasir, tepung terigu Gula pasir tadi aku blender ya Lalu kemudian susu bubuk dan sedikit baking powder Juga jangan lupa emulsifiernya sekitar 1 sendok teh Boleh SP, TBM atau valet Lalu kemudian disini dimix menggunakan kecepatan tinggi Tapi pertama aku rendah dulu Supaya gak terbang-terbang bahannya Lalu kemudian dimix menggunakan kecepatan tinggi Kurang lebih 8 menit 5-8 menit lah Sampai dia kental berjejak Jangan lupa tape-nya juga dimasukin Tadi sebenernya di awal juga gak apa-apa Disini tape-nya dihaluskan pake garpu aja Dimix langsung bersamaan Kemudian setelah nanti ini lebih kental berjejak Jangan lupa juga kita udah harus panasin ovennya ya Nanti kita mau panggang di 10 atau 15 menit setelah ovennya panas Ini udah masuk semua tape-nya Lanjutin mix sampai dia kental berjejak Lalu kemudian aku keluarin dari mixer ya Oh ya jangan lupa saat mixing sesekali Kita lakuin step ini Ngeratain bagian pinggirannya Kali-kali ada bahan yang nempel di bagian pinggiran yang gak keaduk rata Setelah cukup rata Cukup kental berjejak kurang lebih kayak gini Aku mau aduk lipat aja untuk nyampurin mentega cairnya Boleh menggunakan margarin Boleh juga menggunakan mentega full Atau perpaduan keduanya Tapi tentu menggunakan mentega jauh lebih enak ya Dibanding pake margarin full Disini aduk lipat pelan-pelan aja Jangan sampai ada margarin atau mentega cair yang masih Mengendap di bagian dasar adonannya Margarinnya pun setelah lelehkan harus sudah suhu ruang ya Terus kemudian aku pake loyang ukuran 24 cm Aku oles juga pake karlo Atau kalo gak ada boleh pake margarin dan ditabur tepung Kemudian setelah cukup rata Kita tinggal tuang aja deh adonannya Separuh dulu aja Separuh adonan kita tuang pelan-pelan Lalu kemudian Kita nanti akan isi dengan fillingnya Filling yang tadi udah kita bikin di awal Kita tuang kesini Semprotin aja perlahan-lahan Atau kalo misalnya gak mau pake plastik segitiga Mau dituang-tuang gitu Pake sendok juga boleh-boleh aja Ini guni plastik segitiga Supaya dia lebih mudah aja sih Saat muang kayak gini Nah setelah udah dituang semua rata Habis fillingnya Baru kemudian aku mau tambahin coklat bubuk dan kopi bubuk Ini sebenernya dikit aja sih Sesuai selera sekedar ketutup gitu Gak perlu terlalu banyak Emang ini rasanya nanti akan pahit Tapi kalo dipaduin sama kek yang manis Dan fillingnya itu Jadi rasanya enak kok Tapi kalo misalnya mau pake kopi instan Yang ada gulanya gitu Menurut aku itu bakal terlalu manis gitu Ini kopinya manis Tapi nanti keknya manis Jadi rasanya kurang gimana gitu ya Jadi lebih baik Pake kopi instan biasa Tanpa gula dan coklat bubuk Lalu kemudian separoh adonannya kita tuang lagi Sampai tertutup rata dan habis Baru kemudian siap untuk kita panggang Dalam oven yang sudah panas Kita set sumbernya 175 derajat Api atas bawah selama 15 menit Lalu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit Kemudian 130 derajat api atas bawah selama 15 menit Totalnya sekitar 45 sampai 50 menit Dan ini untuk kek yang tidak berkulit Tapi kalo mau berkulit seperti biasa Ya udah 175 derajat Sampai matang Di cek aja sesuaikan ovennya Dan boleh tes tusuk di akhir ya Untuk memastikan bagian dalamnya itu sudah matang atau belum Disini udah matang Udah di letakkan di cooling rack Lalu kemudian tinggal kita potong aja Ini hasilnya enak banget Lembut banget Sensasi rasanya tuh otentik Dipaduin sama modern gitu Yang tiramisu gitu tuh enak banget gitu Jadi beda banget ngerasain sensasi makan bulu tape Jadi dicoba di rumah ya Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide Variasi bulu tape apalagi Atau kapan-kapan kita coba bikin disini Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Biar kita makin semangat upload video berikutnya Thank you for watching Thank you for subscribe See you next video Bye-bye